Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone Welcome back to my channel Candidates Computer Di video kali ini Saya akan membahas tentang Bagaimana cara mengatasi Mic yang tidak ada suara Di windows 10 teman teman Nah misalkan anda baru beli Mic ya baru beli mic Misalkan untuk rekaman ataupun yang lain Nah anda bisa Melihat Tutorial di video kali ini Karena kami akan membahasnya Namun sebelum lanjut kepada video tutorialnya Jangan lupa untuk klik subscribe Dan tekan tombol loncengnya Agar kami selalu semangat membuat konten Konten yang bermanfaat bagi anda semuanya Buat yang Sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Nah oke teman teman Nah Bagi teman teman yang Baru beli mic ya kemudian ketika Dicolokkan ke komputer Ataupun ke pc Kemudian tidak ada suara Nah maka Anda bisa melakukan settingan Ya di windows 10 nya ya Namun Pastikan mic anda Itu hidup ya teman teman Maksudnya Maksudnya ketika dicoba di perangkat lain itu Ternyata hidup Nah untuk melakukan settingan di pc Maka silahkan ikutin Panduannya ini Nah untuk mengatur Suara di komputer di komputer ya Kemudian di bagian recording Itu juga anda bisa melihat Di sini saya menggunakan Mikrofon Tron Max Mdrill Mdrill 0 plus ya Nah itu aktif ya teman teman Ada kayak Muncul seperti ini ya teman teman Nah ketika Perangkat anda dicolokkan Kemudian di sini Terekam Maka itu bisa dipastikan Bisa teman teman Kalau tidak Dan di Apa istilahnya Yang perlu anda lihat Di bagian sini Kalau tidak ada suara di bagian ini Berarti ada yang perlu anda setting Nah Pastikan Untuk perangkat Mikrofon nya Itu jadi default device ya teman teman ya Caranya adalah Dengan klik kanan Kemudian Di bagian Properties ya teman teman ya Nah di bagian ini Oke Pastikan teman teman Perangkat yang Anda gunakan Itu jadi Default device ya Caranya adalah Dengan klik di bagian sini Kemudian Klik di bagian Set default Nah seperti itu teman teman Nah Kalau misalkan ini Masih belum ada Sinyal seperti ini Teman teman ya Ketika ada suara Dia ada Apa istilahnya Ada muncul Warna hijau-hijau Seperti ini Nah maka Silahkan Anda ikutin Pengaturannya Di windows 10 Seperti ini teman teman Anda setting Di bagian Ini teman teman Di bagian Open sound setting Nah Perhatikan disini Ada output ya Ada output dan disini Ada input Teman teman Ini yang untuk keluar Sound keluar Dan ini adalah Yang untuk ke dalam Jadi biasanya Setiap perangkat yang Dicolokkan ke PC Itu akan terdeteksi Disini teman teman Nah di bagian output ini Silahkan Anda klik Nah disini ada Banyak pilihannya Silahkan Anda coba-coba Kemudian sambil Anda Mendengarkan musik ya Teman teman Jadi nyalakan musiknya Kemudian Anda Silahkan Coba pilih Misalkan Di antara Part ini Ataupun pilihan yang ada Silahkan Anda coba-coba Nanti kalau ada Keluar suaranya Ya itu berarti Yang memang jadi pilihan ya Teman teman ya Perangkatnya yang digunakan Demikian juga Sama di bagian input Teman teman Ya kalau jadi Mac yang Tidak ada suaranya Di bagian ini Teman teman Yang perlu Anda setting Nah di bagian sini Ya Di bagian sini Itu Anda pilih Kalau ada beberapa pilihan Anda pilih yang Anda gunakan Jenis Mac nya yang Anda gunakan Atau merk Mac nya yang Anda gunakan Disini Punya saya Terdeteksi Tron Max Emdrill Ya teman teman Nah disitu Kalau misalkan Anda melakukan Settingan Di bagian sini Ya teman teman Untuk suaranya Kalau misalkan Ternyata Suaranya yang Dikecilkan Misalkan Ya Anda besarkan dulu Nah Disitu Kemudian di Manage Zone Itu juga bisa Anda Setting setting Di bagian sini Jadi input device Nah ya teman teman Bisa Anda Lihat di bagian sini Nah Tapi pastikan Di bagian ini Ya teman teman Ya Bagian ini Itu Dipilih Mac yang Anda gunakan Ya Merk yang Anda gunakan Biasanya akan Terdeteksi disini Teman teman Nah Mungkin itu saja Teman teman Yang bisa kami berikan Tutorialnya Semoga Tutorial ini Bisa membantu Teman teman Agar Mac nya Ada suaranya Lagi teman teman Ya Itu saja Informasi yang kami Berikan Semoga Informasi ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton